Bukan rekayasa bohong, bukan huat Jadi yang mengatakan saya mengibul seperti Yanto Blot itu Itu diduka ikut mengotai Jadi yang mengotai di Polsek Winong adalah Yanto Blot, Weknyo dan Subur Cahyono Ini ada agenda pribadi Subur Cahyono itu sering membuat rekayasa statement Seenaknya terus Weknyo dan Yanto ini Karena laporan saya di Polsek Winong tidak diterima waktu itu Jadi saya meminta mohon kriminalitas ini diteliti Dikembangkan kasusnya, diungkap kasusnya siapa yang terlibat Terutama di Dinas Pendidikan Tambak Romo Atas nama Dalan Istanto, Sunarto, Supawatin, Jaswadi Dan Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo Atas nama Muhammad Sutopo Yang keenam, pelaku atas nama IWI ini Banyak melakukan cekbon, terhutang Di berbagai banyak bank maupun kooperasi maupun personal Dengan memaksa korban Yaitu Saudara Eza untuk tanda tangan Bahkan memalsukan tanda tangan Dengan menggunakan agunan sertifikat keluarga Atas nama milik AC Hasuti, Ibu Korban Saudara IWI juga melakukan serangkaian utang Kepada saudara-saudara AC Hasuti Atau paklik-paklik korban Dengan alasan untuk merawat korban Atau untuk alasan labil ekonomi Lalu melakukan aksi persekusi untuk apa yang melurak Melarikan diri dengan merekayasa kasus dan dalih Untuk lain sebagainya Intinya adalah menterlantarkan suaminya Serta menguras semua harta benda aset suami korban Pelaku melarikan uang dari keluarga tadi Sejumlah Rp110 juta Hutang dari Bapak Sadio Rp65-Rp80 juta Ke Bank Daerah Pati Rp40 juta Di BKK Rp110 juta Dan banyak-banyak di arisan pati dan personal Sengaja mengalihkan pembicaraan Dan melarikan diri Guna untuk tidak mau membayar hutangnya Sehingga yang ditaki adalah suaminya Yang dalam keadaan piling Tidak bekerja, sakit-sakitan Dan terjadi sekitar mulai Februari 2010-2015 Dan menurut keterangan saudara IWI ini Berselingkuh dengan banyak laki-laki lain Baik rekan kerja maupun atasannya Kepembuktian kebenarannya Silahkan diteliti kepolisian secara serius Siapa saja otak dan dalang Di balik kelakuan-kelakuan bejat, arogan, dan premanisme Justru dilakukan oleh perempuan guru tersebut Yang ketujuh Korban sudah melaporkan Baik secara pos mau datang Di Polres Pati Kasus ditangani Di Propam oleh Bapak Kasturi Dan Bapak Sahrul Eza Dan datang Terima kasih Bapak Propam Datang ke rumah saya waktu itu Dan mendalami kasus ini Walaupun Walaupun ya Kami tidak sepenuhnya Mengikuti Perkembangan daripada pengenanan kasus ini Tapi saya sangat percaya Hal itu tentu ada Tindak lanjutnya Itu rahasia daripada instansi kepolisian yang harus saya hormati Terkait sanksi yang diberikan kepada Bambang Permati itu adalah kewenangan kepolisian Pembuktian ya silahkan di kepolisian Karena itu bukan beban kami Saya hanya menyampaikan apa yang saya alami Jadi tidak usah memutar balik kata Kita yang melapor Malah kita disuruh melakukan pra-peradilan Ini adalah Suatu Adjustment Mal adjustment Lalu pada sekitar Februari 2014 Tersangka menggugat cerai korban Ya mulai Sampai clear 2016 Jadi 2014 Tersangka ini Menggugat cerai korban Dan sekarang Sudah Selesai Yaitu tahun 2016 Selesai Sembilan kasus ini Belakangan dibakingi oleh Mohamad Sutopo Mohamad Sutopo ini Mencela-mencela ya Pak Mohamad Sutopo Kepala dia tampak romoh ini Sebaik saksi Terbaru Dan Sudarmadi Ini cuci kasus Dan Turut serta membantu Upaya penyelesaian Perceraian tersebut Sepuluh Meminta semua pihak Untuk membantu Mengusut kasus ini Baik LSM media Maupun Gerakan Untuk Mengusut Baik secara pribadi Maupun instansi Siapapun Manapun Yang terlibat Baik langsung Maupun tidak langsung Di dalam Perkara persekusi Dan arogansi Oknum anggota Polres parti tersebut Yang sebelas Adalah menuntut Proses hukum Sesuai dengan hukum Yang berlaku di Indonesia Dan mendenda Jika terbukti Mendenda Senilai 20 miliar 800 juta rupiah Kepada pihak Yang terbukti Untuk melakukan Serangkaian Kejahatan berencana Tersetruktur Sistematis Di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo Ingat Kejahatan bukan Karena niat pelakunya Tapi karena Anda Menggunakan kesempatan Untuk berbuat jahat Apa yang saya terangkan Ini Tidak serta-merta Tetapi masih ada Kaitannya Bahwa Selama Di dalam Pencarian Saudara Iwi Ini berpindah-pindah Kos Berpindah-pindah tempat Lalu Sebilah laporan ini Dan semua Laporan yang kami Sampaikan ini Dianggap opini Dan persepsi saja Kalau tidak Mau mengakui Bahwa Saudara Dede adalah Suaminya Atau mantan suaminya Agar payu Digendak Wong Liane Nah itu loh Terus yang kedua adalah Pihak-pihak Terkait itu tadi Termasuk Instansi Dinas Tambak Romo Sengaja tidak pernah Mau Memfasilitasi Untuk mempertemukan Antaranya Iwiwi dengan suaminya Dan anak-anaknya Selama Sepuluh tahun Jadi ini Kita Lihat Norma Seorang PNS Seperti ini Apakah pantas Yang lanjut Dan merusak Norma Nama baik Suaminya Yang keempat Adalah membiarkan Suaminya Dalam keadaan Terlantar Miskin Karena Surat-suratnya Dibawa lari Ya Dan dugaan Saudara Iwiwi Memang digendak Oleh laki-laki Yang tidak bertanggung jawab Silahkan Dicari sendiri Oleh Satpol PP Atau Hansip Atau RT Yang ada Berkaitan Di seluruh Kabupaten Pati Ini adalah garong Perempuan Ya Laporan ini Saya tidak peduli Siapa orangnya Tidak peduli Lidah mantan istri Atau anak Tapi keadilan itu Berlaku Bagi siapa saja Saya melaporkan ini Jadi saya menyatakan Bahwa ini adalah Rangkai Mata rantai Daripada konspirasi Permufatan Katan Jahat Dan Pelakunya Sejujurnya adalah Iwiwi Jadi saya meminta Agar kasus ini Diteliti Diselidiki Dan diselesaikan Oleh Kepolisian Dan pasca kabur Dari rumah Terjadi 4 kali Aksi Ini perlu ketahui Bahwa Pasca Iwiwi kabur 11-11-2011 itu Terjadi 4 kali Aksi persekusi Pertama Terjadi adalah Di depan Masjid Mojolawaran Gabus Ini yang Paling Memprihatinkan Jadi saya Diaret-teret oleh Bambang Permadi ini Saya Di Indrogasi Dan Barang-barang saya Disita Dompet saya Disita HP 3 buah HP Disita Dan Dianjurkan Semasuk Katu-katunya Di bawah Yang kedua Terjadi Di depan Kantor Polsek Gabus Terus Di depan Kantor Polsek Winong Di Mojolawaran Di STM Permata Nusantara Gabus Di Jalan Sukian 2011 Pelakunya Jayus Dan Dan Dikokopek Ini tidak Tahu Pelakunya Tetapi Ini sudah Keroyokan Pada 2011 Bahwa Setelah Kejadian-kejadian Ini Banyak Kurir-kurir Perintahan Dari Bambang Permati Atau siapa Ini Yang Memanfaatkan Kelemahan Dengan Memeras korban Dengan alasan Akan Membantu Menyelesaikan Atau Dengan Akan Menakuti Akan Memerkarakan Jadi Ada unsur Perencanaan Atas penculian Tersebut Dengan Modus Pemerasan Jadi Saya Ini Akan Diperas Beramai-ramai Oleh Sindikat Dan Konsorsium Saya Minta Siapapun Yang terlibat Di dalam Aksi Persekusi Di dalam Aksi Brutal Arogan Anarkis Dan Persekusi Yang dilakukan Bambang Permati CS Di Mojolawarang Gabus Itu Ditangkap Semua Di antaranya Adalah Tukang Ojeb Bernama Besut Dan Saksi Keliwon Dan Nur Ya Disitu Waktu itu Saudara Indah Langsung Dibawa Ke Rumahnya Seri Tomoh Dukun Cabul Tambak Romo Atau Di tempat Lainnya Itu Adalah Tugas Kepolisian Untuk Mengungkap Kasus Sindikat Tersebut Kalau Memang Otaknya Indah Wayu Dewan Sendiri Indah Ditangkap Itu Demi Keadilan Terima Kasih Demi Supremasi Hukum Di Indonesia Merdeka Jayalah Profesionalisme Polisi Persekusi Terima Kasih Indonesia Jaya Polisi Berwibawa Harus Mengusut Tuntas Kasus Tersebut Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima